Halo anak soleh dan soleha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 3 tema 3 Subtema 2 pembelajaran 1 mengenai wujud benda Sudah pun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama mengetahui wujud benda Yang kedua mengetahui ukuran jarak Dan yang ketiga mengetahui gerakan angin sepoi-sepoi sampai angin puting meliung Nah wujud benda Setiap benda pasti memiliki wujud Ada benda yang berwujud padat Ada juga benda yang berwujud cair Dan ada juga benda yang berwujud gas Berikut beberapa contoh benda yang berwujud padat Ada tas, buku, dan pensil Lalu wujud padat Lalu wujud benda yang cair itu ada kecap Minyak goreng Dan juga air Lalu wujud benda yang berbentuk gas itu misalnya ada balon udara Dan juga Nah sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini Di dapur Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak Misalnya seperti bawang Cabai Minyak goreng Dan kecap Serta ada banyak lagi bahan-bahan yang digunakan untuk dimasak Perhatikanlah kembali gambar dapur bayu berikut ini Coba kalian perhatikan Ada air yang sedang dimasak Ada minyak yang ada di penggorengan Lalu banyak berbagai macam saus Dan lain-lain Nah setelah kamu mengamati gambar di atas Kelompokkanlah benda-benda yang ada di dalam gambar Sesuai dengan wujudnya Tuliskan hasil pengamatanmu dalam tabel berikut ini Misalnya tadi ada kecap Untuk yang lainnya silahkan kalian cari ya Lalu tulislah di bukumu masing-masing Lalu coba kalian amati Lalu coba kalian amati lingkungan rumahmu Kamu tentu dapat menemukan benda padat Cair dan gas bukan Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut ini ya Misalnya benda padat yang ada di sekitar rumahmu itu batu Untuk yang lainnya silahkan kalian catat ya Untuk yang lainnya silahkan kalian catat ya sesuai dengan bendanya masing-masing Lalu jawablah empat soal berikut ini Yang pertama Benda dikelompokkan ke dalam tiga wujud Tuliskan ketiga wujud benda tersebut Yaitu padat Cair Dan gas Nah sekarang ibu mau bertanya Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Apakah kamu tahu Termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Nah pada hari minggu Edo dibonceng ayah ke rumah nenek Edo dibonceng ayah dengan motor Sekarang kita perhatikan yuk Denah rumah nenek dan rumah Edo Yang pertama itu kita lihat rumah Edo ke rumah nenek Berapa jaraknya? Iya benar sekali 5 km 300 m Lalu kita lihat jarak rumah Edo ke kebun binatang berapa? Iya 1523 m Nah satuan kilometer atau KM Dan meter atau M adalah satuan untuk menyatakan jarak Satu kilometer itu sama seperti seribu meter Kita kembali ke soal yang tadi ya Jarak rumah Edo ke rumah nenek itu tadi 5 km 300 m Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek? Jika kita ubah dalam satuan meter Pertama kita tulis terlebih dahulu ya Soalnya 5 km itu sama dengan 5000 m Ditambah 300 m Lalu kita jumlahkan saja semuanya Menjadi 5000 m ditambah 300 m Hasilnya yaitu 5300 m Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 530 m Nah ini contoh soal yang berikutnya ya Sekarang coba kalian perhatikan denah antar bangunan berikut ini ya Mulai dari rumah Siti dan rumah Udin Menuju ke sekolah, ke pasar, pos, dan rumah sakit Perhatikan dengan seksama jarak yang tertulis pada denah tersebut Sekarang coba kalian menentukan jarak dalam satuan meter ya Isilah soal berikut ini Misalnya nomor 1 Rumah Siti ke sekolah itu jaraknya 5 km 100 m Jika kita jumlahkan itu menjadi 5100 m Nah silahkan untuk kalian kerjakan ya soal yang lainnya Nah ibu mau tanya sekarang Pernahkah kamu melihat benda ini? Alat ukur ada bermacam-macam Baik jenis maupun kegunaannya Altimeter adalah alat yang digunakan Untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut Biasanya alat ini digunakan Untuk mengukur tinggi pesawat Saat terbang dari permukaan laut Juga untuk mengukur tinggi gunung Dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian Nah sekarang coba kalian perhatikan gambar pesawat yang A Ketinggiannya yaitu 3000 m Lalu coba kalian perhatikan pesawat B Ketinggiannya yaitu 4325 m Sekarang kalian kerjakan pertanyaan berikut ini ya Berdasarkan gambar di atas Nah pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak Udara berwujud gas Gas tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi Ada juga angin yang bertiup sangat kencang Seperti angin topan, puting beliung, dan lain-lain Misalnya seperti gambar berikut ini Anak bergerak dengan lambat Artinya mencontohkan gerakan angin sepoi-sepoi Lalu ada juga anak yang bergerak dengan cepat Misalnya dia bergerak ke kanan dan ke kiri Dengan hentakan yang kuat Lalu ada juga anak yang bergerak dengan berputar Berpindah seperti pada gambar Nah, dengan mengikuti gerakan di atas Kamu dapat membedakan gerakan kuat dan gerakan lemah Berlatilah gerakan kaki dengan gerak lembut Seperti pohon yang melambai di tiup angin sepoi-sepoi Dan gerakan pohon yang di tiup angin kencang Seperti pada gambar Terima kasih Kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi ananda hari ini Semoga ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Dan berterima kasih kepada orang tua Serta berdoa setelah belajar Terima kasih Sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh